Intro Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Sangat konyol dan memalukan Usai disikat dan dihancurkan Megawati Red Sparks tadi malam Pelatih Skaltex Cha Sangyung di luar dugaan malah ngomong hal aneh ini ke publik Kalau saya jadi bosnya Skaltex, pelatih ini sudah saya pecat dengan tidak hormat Tonton video ini sampai selesai, saya jamin kamu bisa merinding dan ngakak guling-guling mendengar pernyataannya Pelatih GS Skaltex Cha Sangyung memberikan pujian kepada Megawati Hangestri Pertiwi Usai kalah 0-3 dari Red Sparks pada laga terakhir putaran 5 Liga Voli Korea di Jangcung Arena GS Skaltex belum bisa keluar dari mimpi buruk Tampil di depan pendukung sendiri, GS Skaltex disikat Red Sparks 21-25, 23-25, 23-25 Meski kalah Cha Sangyung memuji kinerja pemainnya yang dinilai memiliki pergerakan lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya saat kalah 0-3 dari IBK Altos Selain itu Cha juga memuji komposisi lini serang Red Sparks termasuk oppositor hitter Megawati Hangestri Pertiwi yang sering beroperasi di posisi 2 Komposisi anggota Jung Kuan Jang sangat bagus, formasi segitiga solid dan kemampuan individu para middle blocker bagus Ujar Cha Sanghyun dikutip dari The Spike Menurut saya Jung Kuan Jang tim yang pantas berada di posisinya saat ini Ucap Cha menambahkan Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik, tutur Cha Kami mencoba melewati itu dalam suasana yang buruk Saya bekerja keras, tetapi pada akhirnya saya tidak memenangkan set tersebut Tetapi yang pasti ada hal-hal yang harus dilihat secara positif, kata Cha menambahkan Media Vietnam ketakutan hingga teriak-teriak di jalanan Tom Haye dan Ragnar Oratmang Ngoen perkuat timnas Indonesia, squad Garuda jadi tim terkuat ASEAN Media Vietnam Soha.fun ketakutan melihat Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye segera memperkuat timnas Indonesia Soha mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, squad Garuda bakal menjadi tim terkuat di ASEAN Sekadar diketahui proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen dan Tom Haye tengah berlangsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi keduanya rampung pertengahan Maret 2024 Dengan begitu keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Laga digelar kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret 2024 Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulingga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmang Ngoen bisa tuntas pertengahan Maret ini Sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam Jelas Erick Thohir Jika Haye dan Ragnar Oratmang Ngoen hadir Timnas Indonesia memang akan memiliki squad yang sangat kuat Bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara Imbu Soha Timnas Vietnam patut waspada secara besar-besaran Jika tidak ingin hancur dipermalukan lagi Lionel Messi pilih mana back-to-back juara Copa Amerika atau lawan Timnas Indonesia di Olimpiade 2024 Lionel Messi diminta untuk memilih salah satu antara membela Timnas Argentina di turnamen Copa Amerika 2024 atau Olimpiade 2024 Paris Timnas Argentina U23 telah memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 di Paris Kepastian itu diperoleh usai tim Tango Muda mengandaskan perlawanan Timnas Brazil U23 Dengan skor tipis 1-0 pada pertengahan Februari lalu Setiap tim memang diperbolehkan membawa maksimal 3 pemain senior di squadnya Jika menerima udangan Mas Cerano, Messi berpeluang untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 Garuda Muda akan memulai perjuangannya lolos ke Olimpiade 2024 lewat jalur Piala Asia 2023 pada April mendatang Syarat lolos ke Paris adalah dengan menempati 3 besar di Piala Asia U23 Jika gagal menjadi tim 3 besar, Indonesia masih punya peluang merebut tiket lewat jalur playoff Syarat tampil di babak playoff adalah menempati peringkat keempat Masalahnya waktu penyelenggaraan Olimpiade 2024 berdekatan dengan Copa Amerika 2024 Pelatih Inter Miami, Gerardo Tata Martino telah meminta Messi agar memilih salah satu Pasalnya jika mengikuti 2 turnamen tersebut, Inter Miami akan dirugikan karena ditinggal sang mega bintang sekitar 2 bulan Terima kasih telah menonton!